Kembali di News on the Spot, Pemirsa demo menolak undang-undang cipta kerja berujung rusuh di Harmoni Jakarta Pusat, masa membakar pos polisi Harmoni. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Renard Christian dan jodoh kamera Berki Marindo dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Ya Renard, seperti apa kondisi terkini dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat hingga saat ini? Ya Cakri dan juga Pemirsa, benar sekali pasca kejadian demonstrasi yang terjadi di beberapa titik di daerah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Hasil ataupun puing-puing kerusuhan yang terjadi akibat kerusuhan tersebut masih terlihat, di mana salah satu titik kerusuhan yang terjadi pada kami selalu yaitu di daerah sekitar Harmoni dan juga Subirman dan juga Tamri, di mana daerah-daerah ini menjadi pusat-pusat titik yang menjadi imbas ataupun tempat terjadinya pengerusakan. Ada pun di Harmoni sendiri, ada salah satu pos polisi yang dapat kita saksikan bersama, yaitu pos polisi yang terletak di simpang di sekitar gedung BTN, yang Pemirsa dapat lihat menjadi salah satu tempat yang menjadi amukan massa, yaitu pos polisi ini yang dapat kita saksikan dibakar oleh massa, yaitu dari pos polisi itu sendiri dan juga dari papan reklama elektronik yang terdapat diatasnya juga hangus terbakar. Pihak dari PSSU dan juga Dinas Kehutanan sendiri sudah tadi melakukan pembersihan terhadap puing-puing yang ada di sekitar pos polisi, di mana untuk puing-puing yang riskan ini untuk nantinya dapat mengakibatkan kecelakaan sudah dibersihkan, dan sekarang pihak PSSU dan juga Dinas Kehutanan sedang melakukan lanjutan, melakukan pembersihan di beberapa titik setelahnya, yaitu di beberapa terminal busway, dan juga dapat kami laporkan memang kondisi terkini dari pos polisi Harmoni yang dibakar pada kami selalu, ini cukup parah, dan pihak kepolisian kini bertugas di sekitar jalan ataupun persimpangan yang terdapat di gedung BTN, ada beberapa pihak kepolisian yang masih berjaga, dan pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk alur lalu lintas sendiri, bagi masyarakat yang akan melakukan ataupun perjalanan untuk menggunakan jalan di sekitar Harmoni juga gedung BTN, ini masih dapat dilakukan di mana untuk lalu lintas sendiri, masih cukup normal pihak kepolisian melakukan penjagaan, dan juga pengamanan bersama pihak Dinas Kehutanan, agar nantinya meskipun terjadi beberapa kerusahaan di titik-titik yang terjadi di Jakarta Pusat ini, namun masyarakat masih tetap dapat melakukan ataupun menggunakan jaru lalu lintas yang terdapat di sekitar Harmoni. Oke, Renat, kalau kita lihat bergeser sedikit dari si Pak Harmoni ini juga di kawasan Sudirman Tamrin, ada beberapa fasilitas umum yang juga yang sempat dirusak oleh masa yang berdemo kemarin malam, mungkin Anda tadi sempat melihatnya seperti apa kondisi terakhir untuk hari ini di sekitar kawasan Sudirman Tamrin, Renat? Terima kasih telah menonton! Ya, Cakri, selain pos polisi yang terdapat di Harmoni, memang beberapa tempat lagi, yaitu beberapa halte Transjakarta juga ikut menjadi sasaran amuk masa pada demonstrasi pada Kamis lalu. Setidaknya di sekitaran jalan Tamrin, Sudirman dan juga daerah Harmoni memang terjadi perusakan dan dapat dari pantauan kami memang hampir seluruh beberapa titik busway yang terdapat di daerah sekitar Tamrin dan Sudirman dan juga Harmoni memang mengalami perusakan. Ada pun yang paling parah yang dapat kami sampaikan yaitu di koridor satu, yaitu di Tosari, di mana hampir seluruh, yaitu dari halte Bundaran HI, halte Sarina, halte Tosari Lama dan juga halte Tosari Baru ini mengalami perusakan. Dan memang tidak hanya keempat halte ini, pihak Transjakarta mencatat setidaknya ada 18 halte yang ikut menjadi sasaran amuk masa, yaitu ada yang beberapa dibakar dan juga dijarah, di mana untuk 10 halte yang terjadinya, yang di mana mendapatkan kerusakan dari aksi demonstrasi semalam, yaitu di Bundaran HI, di halte Sarina, Tosari Baru, Tosari Lama, lalu di Karet Sudirman, di Sentral Senen, Senen arah Pulau Gadung, dan juga Senen arah HCB. Sedangkan 10 lainnya, yaitu di terminal, maksud saya di halte HCB, di halte BI, Gambir 1, Sumber Waras, Grogol 1, Duku Atas 1, Petojo, Benhil, Rumah Sakit Tarakan, dan juga Kuitang. Namun memang walaupun terjadi kerusakan terhadap beberapa halte ini, pihak Transjakarta mengatakan bahwa untuk layanan transportasi, yang bagi bayi syarikat yang ingin menggunakan Transjakarta masih bisa, di mana memang tidak akan melewati halte-halte ini, namun busway ataupun bus Transjakarta ini akan keluar jalur menuju jalur non-BRT dan dapat mengangkut penumpang di sana. Nah, untuk koridor satu sendiri, yaitu koridor yang cukup terdampak, yaitu koridor kota Monas juga nantinya masih bisa dioperasikan, melainkan hanya diperpendek jalur ataupun halte yang disinggai. Dan juga jalur koridor lainnya, yaitu koridor enam, ragunan Monas yang juga salah satu yang terdampak, juga masih dioperasionalkan. Masyarakat masih bisa menggunakan, terlepas dari kerusakan yang ada, namun harus mengambil Transjakarta kebun baso ini di jalur non-BRT. Cakri. Terima kasih untuk informasinya, setidaknya dari 18 halte Transjakarta yang dirusak, setidaknya hari ini masih tetap bisa melayani masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.